Kids, berikut ini soal dan jawaban materi kelas 1-3 Sekolah Menengah Pertama tentang Fenomena Alam Petir Program belajar dari rumah TVRI, Jumat 24 Juli 2020 Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya Yuk kita simak soal dan jawabannya Pertanyaan nomor 1 Jelaskan karakteristik daerah yang berpotensi sering terjadi sambaran petir Yuk kita lihat jawabannya Karakteristik daerah yang berpotensi sering terjadi sambaran petir adalah 1. Daerah yang dikelilingi laut dan bergunung-gunung 2. Daerah yang mengapit selat Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Pertanyaan nomor 2 Sebutkan 3 dampak negatif yang terjadi karena sambaran petir Yuk kita lihat jawabannya 3. Dampak negatif sambaran petir 1. Menghancurkan bangunan atau bisa juga membelah pohon 2. Jika menyambar manusia dapat menghentikan detak jantung dan luka bakar 3. Merusak alat elektronik karena memberikan tegangan berlebih Pertanyaan nomor 3 Sebutkan 3 upaya yang bisa kita lakukan agar terhindar dari sambaran petir Yuk kita lihat jawabannya 3 upaya agar terhindar dari sambaran petir adalah 1. Memasang alat proteksi eksternal yang terdiri dari logam, terminal utara, konduktor turun, dan grondi 2. Memasang arester untuk melindungi alat elektronik dari tegangan berlebih 3. Saat ada petir sebaiknya berlindung ke tempat yang memiliki efek sangkar faradai untuk menghindari sambaran petir misalnya dalam mobil Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye 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 bye